Hai selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat datang kembali di channel Kawan Review. Seperti biasa kalau kalian sudah melihat video ini berarti sudah ada ulasan film atau mungkin serial yang udah kalian tonton atau mungkin belum kawan-kawan tonton dan aku rekomendasikan. Pedih men, 2017 lalu, masih gak terasanya? Kehadiran film Justice League pada saat itu cukup bikin banyak orang kecewa. Lantaran DC yang kala itu mulai kegerahan selalu dibandingkan dengan Marvel yang notabene bergerak lebih cepat dan berhasil membuat kelompok superhero bernama Avengers. DC yang optimis dengan gerakan kelompok pahlawan superhero-nya yang bernama Justice League ini sayangnya. Di tengah-tengah produksi film tersebut, Jack Snyder yang awalnya mengkomandoi Mega Project ini akhirnya walk out dan diambil alih oleh Joss Whedon. Udah jelas, dua isi kepala berbeda mundur malu maju pasrah. Tahun lalu, cuitan Jack Snyder mengembarkan para penggemar DC. Snyder's Cut Justice League bakal segera dirilis dan penantian itu pun terbayarkan sudah 4 jam yang Selamat datang di channel Kawan Review, ini dia segmen Spotlight. Sempat down beberapa jam dan akhirnya Jack Snyder's Justice League bisa ditonton juga. Versi terbaru ini menampilkan beberapa adegan yang diambil secara khusus saat masih dipegang Snyder. Uniknya, total hampir 4 jam, adanya subplot yang dibuat jadi 6 babak dan ditutup dengan epilog. Lebih banyak nyawa, lebih berbobot, lebih emosional, lebih hidup dan lebih bener ketimbang Justice League Theatrical 2017 lalu. Sebelum akhirnya masuk ke highlight spoiler film Jack Snyder's Justice League, kita ulik sedikit kenapa begitu banyak orang yang mengagungkan Snyder buat tetap menggarap dan merilis director cut version ini. Jelas, Snyder lah yang membuka jalan antara Superman dan Batman yang pada akhirnya berada di satu film yang sama. Dari film Batman vs Superman, disitu juga kita mulai diperkenalkan sama debut Gal Gadot sebagai Wonder Woman. Cukup jelas visi dan misi Snyder's ibarat mau menyintir Warner Bros. untuk DC yang kerap bermain aman. Ya tau dong, dulunya satu superhero cukup jadi film solo sampe busuk gak ada tuh ceritanya nimbrung tokoh hero lainnya. Dan Snyder's pun membuka peluang tersebut. Hadirlah Batman vs Superman Dawn of Justice. Di saat proyek Justice League mulai dirempungi, faktanya rumah produksi mendesak Snyder supaya ngebuat Justice League lebih banyak humornya, lebih chill gitu lah. Oke mungkin gerah kali ya, ngeliat tetangganya kok gampang banget ngejual film superhero yang chill out terus laku keras pula. Inilah yang jadi salah satu penyebabnya. Visi misi yang berbeda akhirnya Justice League pindah tangan. Joss Whedon lah. Nah sayangnya gak sesuai ekspektasi, Whedon merubah film Justice League benar-benar drastis. Runtime yang dikurangi dan zonk. Dampak terbesarnya Ben Affleck pun memilih berhenti dari perannya sebagai Batman. Dan klimaksnya Mei tahun lalu, Zack Snyder mengumumkan versi asli Justice League akan dirilis digital tepat di tahun 2021. Tentunya rumah produksi Warner Bros. ikut campur soal ini. Anggaran mulai dihabiskan buat produksi visual efeknya dan anggaran buat membawa Jared Leto kembali memerankan Joker di salah satu adegan tambahan yang sebenarnya tidak ada di versi aslinya. Dengan kata lain, apa yang kita lihat di epilog Jack Snyder's Justice League sejauh tanpa konfirmasi pasti cumanlah sebatas scene tambahan yang dihadirkan buat memuaskan penontonnya. Dan mungkin mau ngeliat dulu nih seberapa antusiaskan penonton dengan Justice League versi Snyder ini. Dan bahkan sampai sejauh ini, Warner Bros. bahkan udah terang-terangan belum ada rencana panjang buat kepengen adanya Justice League 2 dan atau kontrak baru buat hero-hero Justice League lainnya. Ya, kita lihat aja nanti entah mungkin berubah pikiran Warner Bros. ini. Sekarang kita beralih ke inti dari film Jack Snyder's Justice League. Di awal ada flashback bagaimana semua ini dimulai. Dari tragedi kematian Superman di Dawn of Justice, teriakan kematian Superman yang menggemparkan seisi dunia. Jadi pemicu hidupnya Mother Boxes yang selama ribuan tahun lamanya tersimpan dan dijaga dengan aman sejak berakhirnya pertubahan darah di Land of Anti-Life Equation. Dimana di part 2, The Age of Heroes, Diana menceritakan awal mulai dari semua yang akan mereka hadapi ini ke Bruce Wayne. Terlihat Atlantis, Amazon, Manusia, Zeus, dan anggota Green Lantern Corp bersama-sama melawan dan mengalahkan Darkseid. Dan akhirnya Mother Boxes pun tidak jadi terhubung. Inilah yang jadi cikal bakal invasi Steppenwolf di bawah kekuasaan Darkseid. Ya, kalau kita flashback sama versi 2017, kala itu Darkseid yang sempat dirumorkan akan hadir sama sekali nggak disinggung. Bahkan batang hidungnya pun nggak kelihatan. Vilain utama saat itu cumanlah Steppenwolf. Bahkan flashback history yang diceritakan Diana bukan tentang Darkseid. Tapi cumanlah sebetas Steppenwolf yang akhirnya berkuasa melawan banyak pasukan dan menjadikan mereka sebagai parademon. Kemudian api peringatan yang ditembakkan ke salah satu monumen Amazon di versi 2017, semua terlihat hanya sebatas berita TV. Versi Snyder Cut, kita akhirnya melihat lebih dalam lagi. Diana yang akhirnya menemukan pintu ke dalam monumen tersebut dan mengetahui makna peringatan yang dikirim bangsa Amazon. Beralih ke cerita Victor, ini jelas yang terampat berbeda. Versi Snyder memperlihatkan lebih kompleks latar cerita Victor yang akhirnya berubah menjadi pahlawan super bernama Cyborg. Di versi 2017, hanya ada satu dialog di mana yang kuingat Victor mempertanyakan dari apa dia diciptakan. Versi kali ini itu nggak lagi berlaku. Snyder meng-highlight family interest buat tokoh ini. Dan semua terhubung dengan Mother Boxes tersebut. Yang mana ini sama sekali nggak diceritakan di versi 2017. Masih terhubung dengan Mother Boxes, Victor dan ayahnya Silas Stone perbedaan yang paling mencolok versi 2017. Silas masih tetaplah hidup, tidak pernah bertemu dengan Mother Boxes dan Silas juga masih bisa meng-upgrade tubuh Cyborg. Beda dengan Snyder Cat. Di sini lebih banyak informasi sama keterlibatan Silas dengan Star Lab buat mengawasi pesawat Kryptonian dan Mother Boxes. Silas pun akhirnya mati di saat mengurung dirinya dengan Mother Boxes. Dan di saat Statenhof datang, kematian Silas pun justru jadi cerita dan cara perbeda Justice League menemukan lokasi Mother Boxes. Sekarang kita beralih ke Barry Allen The Flash. Ini juga yang sempat dihilangkan dari versi Joss Whedon. Iris West harusnya muncul di versi Justice League 2017. Sayangnya dihapus. Kali ini untuk deras yang begitu singkat, Jack Snyder mengembalikan tokoh ini sebagai love interest Barry Allen. Masih ingat dengan video musik Blackpink di saat Bruce akhirnya bertemu dengan Barry Allen untuk pertama kalinya? Ya, di sini nggak ada. Cuma dari tokoh ini aku melihat cukup banyak perbedaan dari versi sebelumnya. Versi theatrical memperlihatkan Barry Allen yang lebih banyak dialog dan lebih banyak sentuhan komedi. Ya nggak tahu lucu atau nggak ya. Versi Snyder semua dikompres. Imbasnya tokoh ini lebih dimension buat aksinya. The Flash tampil lebih gege ketimbang versi sebelumnya. Terutama buat highlight Flashpoint paradoks yang di versi ini, penonton lebih banyak dapat informasi. Flashpoint awalnya diceritakan pertama kali di versi komiknya yang dirilis tahun 2011. Dimana Flashpoint dapat merubah timeline cerita yang sedang berjalan pada saat itu. Ini yang sama-sama kita lihat di saat akhirnya terjadi dua kali. Pertama, The Flash menyentuh Mother Box di pesawat Kryptonian. Dan yang kedua, di saat ketiga Mother Boxes tersebut akhirnya terhubung dan gerbang neraka akhirnya terbuka dan hampir melenyapkan si isi bumi. The Flash ambil peran di sini. Flashpoint yang akhirnya membalikan situasi pada saat itu. Ini salah satu scene epic dari Justice League. Dan anjingnya, versi 2017 malah lebih mikirin The Flash nyelamatin penduduk lokal dan The Flash di akhir film lombang ngebut sama Superman. Kan anjing? Kemudian Aquaman, versi Snyder Cut lebih meng-highlight tokoh Arthur yang bergelut sama penolakan tahta tertinggi kerajaan Atlantis. Kali ini, Nidus Falco, penasihat kerajaan Atlantis pun muncul. Perannya terhubung dengan latar belakang kerajaan perairan itu dan kali ini lebih ada benang merah antara cerita singkat Aquaman dengan film solonya yang dirilis 2018 kemarin. Ya, setahun setelah Justice League. Beranjak ke Batman. Sumpah, dari sepanjang film Batman yang pernah ku tonton, Justice League 2017 jadi salah satu film yang bikin Batman jadi tampak konyol. Untungnya, Bruce Wayne kali ini dibuat benar-benar kelihatan bug leader Justice League yang harusnya begitu. Batman kali ini berpengaruh lebih banyak buat alur cerita Justice League yang gak cuma sebatas mengumpulkan para superhero semesta. Aku senang Jack Snyder akhirnya memasukkan Nightmare atau mimpi buruk Bruce Wayne yang jadi salah satu yang mendasari cerita film ini dan film sebelumnya di Batman vs Superman. Ini ada benang merah dengan Nightmare di Snyder Cut. Dimana untuk pertama kalinya kita melihat Batman dan Joker versi DCU ada di satu frame. Ingat, Batman dan Joker di versi DCU. Dan di mimpi buruk ini, Batman akhirnya bekerja sama dengan Joker dan juga Deathstroke yang seharusnya mereka adalah villainnya Batman. Selain itu ada Mira dan The Flash with armor suit. Ya, yang sebelumnya pernah muncul di mimpi Bruce di film Batman vs Superman. Kali ini tanpa Aquaman dan juga Wonder Woman. Yang sepertinya mereka mati di tangan Darkseid. Ini ada hubungannya juga sama Vision Future Victor yang saat itu mencoba menghidupkan kembali Superman menggunakan Mother Box. Superman, finally. Kesel sumpah toko hero DC favoritku ini harus dibuat sebodoh itu di Justice League 2017 lalu. Kali ini lebih greget lah. Cara khas Snyder membuat versi yang lebih rasional. Mulai dari hidupnya kembali sampai akhirnya kembali bergabung dengan Justice League melawan Steppenwolf sebelum akhirnya terjadi invasi besar-besaran yang akan dilakukan Darkseid. Superman kali ini muncul dengan black suitnya. Yang ku notice dari versi Snyder ini kembalinya sisi emosi yang memang harusnya ada antara Kraken dan juga Lois Lane. Ah, udahlah. Ini emang paling bener sih. Ada satu scene yang menarik dan ini ada hubungannya juga antara mimpi buruk Bruce Wayne di film Batman vs Superman dan Jack Snyder, Justice League dan juga Vision Future Victor. Dalam kedua mimpi itu memperlihatkan Superman berakhir jadi villain yang mungkin saat itu dalam kuasa kekuatan Anti-Life Equation. Darkseid akhirnya membunuh Wonder Woman dan Aquaman dan ada satu scene di mana Superman seperti sedang menggendong seseorang yang sudah mati tapi dengan wajah dan tubuh yang sudah hancur. Itu sepertinya Lois Lane. Dan ini bisa saja jadi latar belakang Superman berubah. Karena di Justice League ini sejak Superman hidup kembali yang akhirnya membuat Man of Steel itu kalem adalah Lois Lane. Dan Barry Allen di film Batman vs Superman juga sempat mengatakan berulang ke Bruce setelah terbangun dari mimpinya. Ia mengatakan ini semua tentang Lois Lane. Kemudian untuk pertama kalinya Martian Manhunter muncul di semesta DCU. Meski ini bukan kali pertamanya sih, toko ini udah sempat duluan muncul di serial Supergirl. Yang sekarang memasuki final season-nya lah. Martian Manhunter kalau di Supergirl berwujud manusia bernama Hank Hanksho. John Johns. Ya, kalau di sini justru bersembunyi di balik wujud manusia bernama General Swanwick. Yang karakter manusianya udah muncul sejak di film Man of Steel 2013 lalu. Pada intinya 4 jam ini isinya daging semua sih, bukan tumpukan daging rendang yang diperang ternyata lengkuas. Zack Snyder Justice League jauh lebih berbobot, lebih emosional, lebih bernyawa, lebih bener. Kita akhirnya dibawa ke sisi Justice League yang lebih luas. Terkhusus untuk para hero-nya yang lebih banyak konteks untuk setiap karakter dan tentunya menghilangkan humor pecehnya Widen. Redesign yang lebih baik, tone yang dibuat mirip sama Man of Steel dan Dawn of Justice. Scoring yang lebih berbeda juga kali ini. Masih berharap Justice League 2 bakal ada, meski kemungkinan itu kecil kali. Masih kepengen ngelihat mimpi Bruce Wayne jadi kenyataan ketika Darkseid akhirnya menguasai Antelive Equation. Aku hanya berharap DC tetaplah jadi DC bukanlah jadi Marvel. I don't care kalau ada yang bilang film-film DC jauh lebih serius ketimbang Marvel. Meski pada kenyataannya di tangan yang tepat, film-film solo seperti Aquaman dan Wonder Woman dapat banyak respon positif kok. Dan harusnya demikian dengan Justice League kalaupun masa depannya cerah di tangan si kampret Warner Bros. Fuck you, man. Ya kawan, terima kasih telah menonton video Spotlight ini. Jangan lupa klik tombol like ya kalau kalian suka. Klik tombol dislike kalau tidak suka. Klik juga tombol subscribe dan bell notifikasinya. Biar nggak ketinggalan review-review film terupdate lainnya. Kalau gitu aku Zain pamit undur diri. Terima kasih. Jaga kesehatan, tetap positif. Dan jangan lupa bahagia.